Puluhan warga jatuh ke sungai akibat jembatan amruk di desa Awe Getah, kecamatan Besangan, Siblah, Kerung Kabupaten Biren. Tali jembatan gantung ini akibat kelebihan muatan oleh banyak warga yang ingin melihat ceceran darah di atas jembatan. Amruknya jembatan dikarenakan muatan yang berlebihan. Saat itu warga berkerumunan melihat ceceran darah yang berada di atas jembatan, sehingga tali jembatan putus dan menjadi miring. Puluhan warga tercebur ke sungai, bahkan tiga unit sepeda motor ikut tercebur. Jembatan gantung ini merupakan akses warga dua kecamatan, yakni kecamatan Besangan Siblah, Kerung dan kecamatan Besangan Selatan. Ceceran darah tersebut diduga darah kasus kekerasan, di mana tidak jauh dari lokasi. Warga menemukan motor korban yang berlumuran darah yang merupakan warga setempat. Kasus ini masih ditangani polisi. Sekitar 30 lebih warga yang tercebur ke sungai mengalami patah tulang, dan dievakuasi ke Pukesmas terdekat, dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Fauziah Biren. Berhubung kejadian ini, sehingga seluruh berapa tiga desa berkurung menengok kejadian itu. Berhubung darah ceceran datas nyembatan. Jadi, masyarakat lebih 500 datas nyembatan itu. Tiba-tiba putus, semua tumbang dalam sungai. Banyak korban. Jadi, kadang-kadang pesman tidak tetap berlumur lagi. Ada yang membalahnya berjah. Kadang-kadang kakinya itu patah. Hingga saat ini belum diketahui sumber darah di atas jembatan yang mengundang perhatian warga. Dari Kekuatan Biren, Musyadi, Ainyus melaporkan.